Selamat pagi, Papirsa. Inilah Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Papirsa sebanyak sembilan mantan komisioner KPK bersurat dengan Presiden Joko Widodo mengenai usulan kriteria pembentukan panitia seleksi komisioner dan Dewan Pengawas KPK. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia mengatakan, hal tersebut wajar sebagai pengingat untuk Kepala Negara dalam menggodok panitia seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Bu Yamin juga meyakini surat tersebut dikirimkan karena faktor kurangnya kepercayaan. Sementara pansel capim KPK harus dibentuk matang agar menghasilkan pimpinan lembaga antikorupsi yang sesuai harapan publik. Diketahui sebelumnya pada Sabtu 18 Mei, 9 ex pimpinan KPK meminta Presiden agar figur-figur panitia seleksi tidak diisi oleh orang-orang problematik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.